Selamat siang, saya adalah dekan-dekan wartawan media lain, media cetak, maka media elektronik juga kepada Raja Papua dari sorong sampai Nauke Hari ini, enak 9 tahun Deklarasi Sarawana, kami KMDB melikat dinamika kerjaan dan sabotase di WNP Hari ini, secara resmi, KMDB akan mengeluarkan pernyataan sikap pertepatan dengan hari jadi WNP Pernyataan sikap selanjutnya akan mengajakkan oleh K21 KMDB Pusat Saya Warpowe Tiko, K21 KMDB Pusat Membawai 32 KMDB wilayah dan 2 konsulat KMDB Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Kompok Barat dan BPP KMDB Alamat Jalan Humber Mabok Kambolker Waena Port Lumbai, West Papua Pers Relis KMDB Menyikapi KTT, WNP dan Kongres Pemerintahan Sementara Kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat BPP KMDB Yang membawahi 32 wilayah dan 2 konsulat Telah menyimak dan mengambil sikap atas dinamika pepecahan WNP Dan klaim pencatutan nama KMDB KMDB pada hari Kongres Pemerintahan Sementara Yang diumumkan pada 24 November 2023 di halaman rumah Buktar Tabuni Kambolker, Jayapura Pertama KMDB secara organisasi Tidak memiliki keputusan untuk mendukung Dan atau melahirkan pemerintahan sementara Sehingga Segala keputusan Kongres Pemerintahan Sementara Yang ikut Mencatatkan nama organisasi Pemerintahan Sementara Papua Barat Atau KMDB adalah Merupakan klaim sepihak Dan tidak memiliki Kekuatan hukum Dan dampak langsung Terhadap sikap dan Keputusan KMDB secara organisasi Kedua Kami telah menilai Dan menikapinya Bahwa ini adalah Kongres Abang-abang yang Dibuat oleh Hasrat Atau ambisi individu Dan kelompok yang tidak terpilih Dalam konferensi tingkat tinggi ATT-ULMP Yang dilaksanakan di Port Vila Vanuatu September 2023 Lalu Dan Murni Merupakan upaya sabotase Atau kudeta terhadap Pemerintahan baru Dimana WPNCL Sesuai giliran Mandat Konstitusi Telah memilih dan memutuskan secara resmi Keputusan Memilih Manas Keputusan Forum Bahwa Memilih Tuan Manasetaburi Sebagai Presiden Ekstensif WNB Setidak Kami telah Mengumpulkan Fakta dan data Bahwa Kongres Abang-abang Ini digunakan Sebagai kelanjutan Operasi Pecah Belah TNP dan ULMP Yang dilancarkan Oleh Kolonial Melalui Unit 21 Lid Kemnek Bainterkam Bersama tim Okslar Lid Interkam Pernah Papua Bocoran resmi Komunikasi Surat laporan Dan fakta pengawalan Polisi yang ikut Menyukseskan Kongres Deklarasi Negara Tanpa Represi Dan Penanggapan Adalah Bukti nyata Yang tidak dapat Disangkat Sebelumnya Operasi Bersama Inteligen Ini Telah Memenjarakan Ketua Umum KMPB Tuan Agus Posai Dan Sekretaris General KMPB Numbai Tuan Benny Murid Atas Kerjasama Alen Halitopo Pasokal Logo Buktar Tabuni Bersama Pihak Kepolisian Tujuannya Sabotase Untuk Memperlemah Kekuatan Persatuan Dan Perjuangan Komite Nasional Papua Barat Dan Kini Dialamatkan Kepada ULMP Oleh Kerjasama Baik Antara Aktor 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 Atas Keempat KMPB KMPB Menghargai Apapun Konsep Dan Strategi Setiap Kelompok Perjuangan Termasuk Konsep Pemerintahan Sementara Tetapi KMPB Sangat Menolak Politik Faksional Yang Penuh Dengan Primordialisme Atau Politik Kesukuan Dan Politik Representatif Klien-Klien Sepihak Yang Mengkotasi Perjuangan Organisasi Perjuangan Lainnya Cara-cara Seperti ini Merupakan Pendidikan Dan Budaya Demokrasi Kolonial Yang Salah Yang Seharusnya Dilawan Dengan Demokrasi Partisipatif Dan Konsensus Sesuai Budaya Demokrasi Belanda Bahwa Sejak Awal KMPB Secara Geologis Maupun Politik Mendorong Revolusi Demokratik Dengan Memediasi Semua Kelompok Perlawanan Agat Mengutamakan Kepentingan Persatuan Perjuangan Di atas Ambisi Dan Sentimen Segelintir Orang Atau Organisasi Kelima Oleh 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 karena itu Komite Nasional Papua Barat Tau KNPB Secara Konsisten Mendorong Persatuan Perjuangan Yang Demokratis Berdasarkan Prinsip Partisipasi Penuh Semua Kelompok Perjuangan Dalam WLMP Untuk Saling Berkoordinasi Dan Berkonsensus Sikap KNPB Pada WLMP Sangat Jelas Yakni Mendukung WLMP Sebagai Wadah Koordinatif Bukan WLMP Dengan Sistem Undang-Undang Dasar Berbentuk Trias Politika Maupun Undang-Undang Pemerintahan Sementara Yang Sangat Kaku Dan Penuh Kompetisi Politik Tanpa Menyedepankan Persatuan Faksi-Faksi Politik Maupun Sektoran Dalam Sistem Persatuan Perjuangan Komite Nasional Papua Barat Akan Tetap Mendukung WLMP Untuk Menjadi Wadah Demokratis Bagi Semua Organisasi Perjuangan Agar Dapat Beruduk Sejajar Mengkoordinasikan Agenda-agenda Membagi Tugas Dan Tanggungjawab Sesuai Perannya Masing-masing Keenam Kami Meminta Pemerintah Indonesia Khususnya Pihak TNI Dan Polri Serta Badan Indonesia Atau BIN Bersama Agen-agennya Dalam Perjuangan Agar Menghentikan Upaya-upaya Aduh Domba Dan Pecebelah Dalam Perjuangan Bangsa Papua Barat Anda Anda Mesti Menghargai Hak Demokratis Hak Demokrasi Rakyat Bangsa Papua Yang Dijamin Secara Hukum Internasional Dan Hukum Domestik Indonesia Bahwa Setiap Orang Atau Bangsa Memiliki Hak Pemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Serta Mengeluarkan Pikiran Diatas Diatur Di dalam Konstitusi Pasal 28 Dan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Menunakan Orang Papua Atau Sesama Pejuang Sebagai Agen Agen Polonial Untuk Memeca Belah Adalah Sikap Polonialisme Primitif Dan Di dalam Dunia Hari ini Yang Menyedepankan Keterbukaan Kerjasama Penghormatan Hak-hak Orang Atau Bangsa Lain Termasuk Bangsa Papua Barat Demikian Pernyataan Sikap Kami Kami Keluarkan Demi Persatuan Nasional Dan Perjuangan Nasional Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Kami Ucapkan Banyak Terima kasih Yayapura 5 Desember 2023 Pukul Pukul 13 13 53 Waktu West Papua Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat BPP KMPB Yayapura 5 Desember 2023 Warpoh WTIPO K21 Papua Salam Revolusi Terima kasih Oke terima kasih Buat teman-teman semua Dan raja Papua Itulah Pernyataan sikap Yang KMPB Keluarkan Untuk Melihat Dinamika Politik Dan Politik Adu Domba Yang Sedang Dimainkan Dukung Terpeca Belak Raja Papua Tapi juga Perjuangan Pembebasan Nasional Sebab itu Kepada semua Komponen Raja Papua Tidak perlu Terpancing Dengan Isu-isu Provocatif Dan Kelompok-kelompok Yang Sedang Menghancurkan Perjuangan Nasional Terima kasih Kami juga Tak rupa Menyampaikan Selamat Hari Di UNLP Yang K9 6 Desember 2023 Terima kasih